Gelaran akbar seleksi Tilawatil Quran dan Musabako Al-Hadis ke-27 tinggal menghitung hari. Pada Jumat kemarin, kontingen pertama asal Papua Barat telah tiba di Jambi. Kedatangan para kontingen tersebut disambut hangat oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Imbrun Lusadi. Penyambutan dilakukan langsung di kedatangan Bandara Sultan Tahasyefudin Jambi. Penyambutan ditandai dengan pengalungan kain batik Jambi kepada pendamping rombongan kafila Papua Barat dengan diiringi aluran musik lagu daerah Jambi. Ditemui usai penyambutan, Imbrun Lusadi mengatakan bahwa kontingen asal Papua Barat keseluruhan berjumlah 60 kafila, namun jadwal keberangkatan para peserta dibagi dalam tiga sesi. Untuk kafila dari Papua ini, hari pagi sudah datang sebanyak 10 orang, kemudian barusan ini datang lagi 22 orang, dan besok masih bisa 22 orang lagi, jadi sejumlah kafila dari Papua ini sebanyak 60 orang. Dan alhamdulillah, penyambutan kita siap, dan mereka pun sepertinya tadi sudah sangat kuas sekali, dan mereka mengambil sesi atau potongan nasional rombongan ini, Alhamdulillah, mereka sangat kuas lah. Kedatangan kontingen dari provinsi lainnya masih akan dijadwalkan hingga 29 Oktober 2023. Sebagai informasi, STQH Nasional diikuti oleh 35 provinsi di Indonesia. Ada pun jumlah peserta, sebanyak 736 peserta, terdiri dari 590 peserta inti dan 146 peserta cadangan. Selanjutnya, untuk cakupan peserta, sebanyak 132 peserta kategori seni baca Al-Quran, 39 peserta tafsir Al-Quran, 104 peserta hadis, 315 peserta,